Alright guys, back to me, gemes sama Gopahan Nah, di video kali ini gue akan main Coral Island lagi nih guys Ini adalah Day 2 ya guys ya Dan kita akan memulai hari kedua dengan ceria nih guys Kita akan keluar dulu teman-teman Kita lihat, wow, hujan ya teman-teman ya Kalau hujan berarti kita nggak perlu sirem lagi dong Kalau di harvest teman-teman kayak gitu Kita coba lihat disini kita perlu sirem lagi nggak sih Iya ya, nggak perlu sirem lagi teman-teman Kalian juga bisa lihat ini langsung basah semua nih guys Oke, 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 oke Oke, kita lihat jurnalnya dulu Harvest your first crop masih belum bisa Visit same general store juga masih belum bisa Tapi kita bisa repair your house nih guys Nah, untuk repair your house kita kan perlu ke carpenter ya Carpenter gimana kita perginya Ah, disini carpenter nih guys Masih tutup, bukannya jam 9 Kalau misalnya kita sampai ke atas keburu nggak ya Kita mungkin coba beresin dulu Yang masih belum beres gitu ya guys ya Kita mungkin tebang dulu pohon-pohon Ngerapiin dulu sebentar guys Sampai jam 9 baru kita ke carpenter-nya Alias tukang kayunya nih guys Supaya rumah kita bisa diperbaiki guys Katanya seperti itu Kalau misalnya udah diperbaiki Kita bisa taruh perabotan-perabotan Nah, dan menariknya Diperbaikinya secara gratis sama orang itu guys Wow, mantep banget sama si Joko ya guys Gue jadi suka nih sama Joko nih guys Tapi, maksudnya Suka dalam artian orangnya baik ya gitu ya guys Bukan yang lainnya maksudnya guys Oke, kali ini kita coba Pecahin dulu balok-balok kayu ya Supaya kita dapat lebih banyak kayu lagi nih guys Karena memang gak ada kerjaan guys Kita harus tunggu sampai jam 9 Baru Sembari kita Eh, kok salah sih Sembari kita Tunggu waktunya Sampai tokonya buka ya guys ya Baru kita kesana guys Nah, sembari Diam-diam aja Tidur siang gitu kan Daripada tidur siang kan Mendingan kita beresin dulu Ngebersihin dulu gitu guys Nah, ini dia nih yang harus diberesin juga ya Dan gue masih belum tau ya temen-temen Inventory gue penuh atau enggak Gue masih gak tau nih guys Coba kita liat ya inventory-nya Gimana sih cara liat inventory ini Inventory-nya udah penuh atau belum nih Gue gak tau nih Apaan lagi nih Can die tree seed Apa ini can die tree seed A craftable snack to satisfy thriftive forager Oh, ini bisa dimakan nih katanya nih guys Kalau misalnya energi kita agak berkurang ya guys ya Cara makannya gimana Coba kita pencet Kita coba makan ya guys ya Dapat 70 disini Keterangannya nih guys Berarti 260 Tambah 70 itu berarti 330 Lumayan ya temen-temen ya Jadi kita coba makan gimana sih Oh, pencet doang Oke, kostum can die Kita Makan dulu Can die Padahal namanya Kalau misalnya secara harafiah Can itu bisa Die itu mati Bisa mati guys Tree seed lagi Seed itu kan kayak semacam benih ya Benih pohon Benih pohon bisa mati Tapi dimakan Nah, gue gak ngerti tuh maksudnya apa Mungkin Kalau Temen-temen ada yang Lebih mengerti gitu Can die Ini apaan Permen atau apa sih Katanya snack ya temen-temen Oke, dan ini sudah kita Rapiin sedikit Lumayan juga Dan udah jam 10 guys Kita harus ke atas ya temen-temen ya Ntar keburu tutup lagi lah ya Pusing gue Oke, kita naik ke atas dulu Wih, ini pohon-pohonnya lucu-lucu Ini Rafflesia Anordi bukan sih Kayaknya Rafflesia Anordi deh tadi ya Rafflesia Anordi bukan sih Namanya susah amat ya guys ya Oke, kita akan ke sana Bisa potong jalan gak? Gak bisa ya Kita harus naik ke atas dulu Nah, disini ada jalan Dan Wuh, ada orang nih guys Kita panggil dia ya temen-temen ya Nah, kita panggil dia Ini siapa sih ini? Eh, malah gini lagi Aduh Gue gak ngerti ini Cara panggil orang yang benar dan baik Gimana sih? Oke, kita talk Ben Wah, mukanya kayak pemabok guys Oh, orang baru Kayaknya gue suka nih Vibe-nya nih Wow Oke Dia bilang mate lagi Mate itu Biasanya orang-orang Inggris ya Atau orang-orang Inggris raya Biasanya ngomongnya pake mate-mate Kayak gitu guys Oke, kali ini kita ke Carpenter Udah sampe ya guys Dan disini ada Apa ini? Ramage Wow Inventorinya katanya udah penuh nih guys Nah, inventory-nya penuhnya dari mana ya temen-temen ya Gue juga bingung Sampai saat ini gue masih belum tau Apakah gue perlu buang barang ya guys ya Ini apa nih? Kompos apa perlu gue buang? Komposnya cuma satu nih A mixture of decay organic Penting untuk dipake buat menyuburkan Waduh, ini berarti penting juga nih guys Wah, taruh dimana ya Kita harus bikin kayak apa kali ya Ke Carpenter dulu deh Yang penting rumahnya dipetulin dulu Dan ini dia nih guys orangnya Dinda Dinda Kita kasih hadiah kah? Mau kasih apa nih? Coba kita kasih hand-dite aja ya guys ya Kita kasih snack kita Gimana caranya? Give a gift Give sub Oh, jangan kasih sub Kita kasih hand-dite aja ya Eh, kok begini? Focus shop sih Nah Hand-dite coba kita kasih dia Are you sure, Petrok? Apakah kamu yakin? Kenapa enggak? Ini enggak suka guys Enggak suka dia Enggak suka permen guys Dan permen gue abis lagi Aduh, tinggal satu doang Wah, yaudah lah Enggak apa-apa lah Kita petulin aja Karena juga Kalau bukan karena Dinda dan Joko Rumah gue Kagak bagus guys Kita gimana? Upgrade house ya Alright Enggak perlu bayar apa-apa guys Cuma perlu Beresin wood Sama stone doang Kita kumpulin kasih dia Dan Udah dapet gitu aja guys Awesome, thank you Akan dikerjakan sekarang juga Wow Langsung dikerjain guys Enggak kayak di kehidupan nyata Ditunda-tunda terus Oke, Joko sayang Oh, ternyata Dinda itu pasangannya Joko ya Ada pergantian rencana nih Petruk Udah bawa material buildingnya Dan Ayo kita ke farm Dan perbaiki Rumahnya Petruk Wow Asik Rumah baru nih guys Udah diperbaiki Kita penasaran Rumahnya diperbaiki Kayak mana gitu ya guys ya Wow Keren banget Petruk Dan Let's do it Ada si Joko Ini Joko ada love-nya maksudnya apa nih Bisa jadi love interest ya Kalau kita cewek sih Joko oke juga loh guys Tapi Joko kan udah punya Dinda Ntar pelantem sama Dinda Gila Dinda udah beres gimana Udah keliatan lebih nyaman belum Wow Kita lihat nih Sekarang ayo Bantu saya Ayo bantu saya masukin barangnya Waduh kita bantu dulu nih guys Wow Kita ikutan kerja ya temen-temen ya Nyapu lantai Terus Taruh Lemari Dapet End table Wuh dikasih Apa ini TV Dapet TV kah kita Wah mantap Ini TV Punya gue atau punya di siapa sih Wuh That all things What's really heavy Katanya berat banget itu Kita udah selesai Gimana menurutmu Petruk Wow Kita tanya Gimana nih Kalau orang gak tau diri Mak Berapa lama Garansinya Kurang ajar Kalau ini kan Wow keliatannya baru banget Dan thank you Kita lihat tadi Hancur-hancur Sekarang udah beres semua Udah rapi semua nih guys No more hold thanks Yang pertama aja ya Soalnya kan Kalau thanks Kayaknya agak kurang sopan Keliatannya baru gitu Kita bilangnya gitu Karena kan dikasih gratis ya Cuma-cuma Kalau misalnya Kita rese Kita pilih yang paling bawah Kita pilih yang atas lah Jadi orang baik ya guys ya He he Ya kan Bagus kan Oke Liat Dia bilang Udah gak ada lagi Yang namanya Jamuran Kita udah ganti semuanya Kita juga bikin Fondasi yang baru Buat rumah ini Jadi Katanya udah kuat Buat Furniture Dimasukin udah beres Kamu bisa Mulai dekorasi Supaya bikin Kamar ini Jadi lebih bagus Berbicara soal dekorasi Wah Ini kalau ngomongin Dekorasi ya We have Puniture store in town Waduh Dia punya toko Toko furniture Di kota Waduh Ujung-ujungnya tau nih Ude nih Ujung-ujungnya duit ya Temen-temen ya Tapi karena Sedikit turis Kita gak banyak Pilihan Gak ada yang beli tau Gak ada yang beli Buset dah Kasian banget Dia bilang Liat lah Mungkin Kamu akan Ada sesuatu yang kamu suka Kalau kamu mau Kita langsung kesana juga Waduh Cepet bener nih Udah langsung ditodong aja Temen-temen ya Waduh Si Dinda langsung Alright That's enough You scared the kid Kamu nakut-nakutin Gue gitu loh Iya Memang Gue juga Kaget juga ya Kalau misalnya Tiba-tiba Langsung disuruh Kesana Buat beli Maksa gitu loh Kata si Joko Kata si Joko Oh sorry Patrick Gue terlalu Excited Katanya Terlalu seneng We love that story When got some My cousin helping out There is family business for us Oh mantap Mantap Kita suka tokonya Katanya Feel free to visit ya Ketika kamu ada waktu Patrick Yes Mantap Katanya ada di tengah kota Seharusnya gak terlalu susah Untuk ditemukan Oh berarti bukan Di tempat itu ya Bukan di tempat Tukang kayu ya Di tempat furniture Beda lagi ada tokonya Berarti mantap ya Teman-teman ya Berarti ini Joko sama Dinda ini Gak bisa diremehin guys Dia punya toko Punya Tukang kayu Mantap ya Ekonominya bagus nih Tajir guys Oke Dia bilang gitu aja Dia bilang Sayang kamu lupa sesuatu Lupa apa nih Wah Apa nih yang dilupakan nih guys Oh iya TV-nya TV Oke Ada TV kenapa nih Kita kasih TV gratis Buat lu Gratis Wah Gila Joko baik banget Kita dikasih TV guys Ada maunya atau gimana nih Kenapa bisa dikasih gratis Waduh Gue sebagai anak kota Gue penasaran nih Soalnya di kota tuh Kagak ada yang gratis Soalnya Udah Udah tua Dan besar Tapi masih bisa kerja Dengan baik Wow Oke Kita lihat Itu juga Banyak channelnya loh Kayak Weather Kayak cuaca ya Gitu ya guys ya Ih diketok-ketok guys Diketok-ketok baru nyala ya temen-temen Well Kadang-kadang Kamu harus Diketok-ketok dulu Kayak gini Supaya bisa nyala Oke Kayak jaman TV Kita jaman dulu ya Harus diketok dulu Baru nyala Dulu ada TV gue Yang kayak gitu Yang gede ya Kayak Bukan TV flat gitu ya guys ya Harus di smash dulu Beberapa kali ya Baru nyala gitu loh guys Semakin pukul Semakin ngenceng Semakin Nyala Itunya guys Wow Oke Banyak Show-show juga Katanya kalian Kamu bisa nonton Dan Beberapa show-nya tuh Banyak Tips yang Berguna Kalau kamu perhatiin Oke Nice See you around Petruk See you around Makasih banget Binda dan Joko Jangan lupa ya Datang ke Toko furniture ku Pasti dong Alright Dia mungkin Gak ada Yang beli Jadi Memaksa kita Memaksa gue Buat beli nih guys Your house just got bigger Rumah kita jadi Lebih besar ya guys ya Tapi gue liat sama aja sih Sebetulnya Gak lebih besar Tapi Jadi ada furniture aja Dan Semuanya udah dirapin ya Kayak Tadi Kayak Dindingnya Dan segala macemnya nih guys Dan ini gak bisa dipencet ya Oke Cuman TV doang Yang bisa dipencet Ternyata guys Ada karpetnya Karpetnya juga gak bisa dipencet Wow Cara Untuk menjadi farmer Waduh Dulu mah Kita nontonnya TV ya Sekarang mah Kalau misalnya Cara-cara kayak gitu Mendingan nonton di Youtube Oke Jasmine Iya Ada tipsnya apa nih Oke Dia tanem Tanem corn ya Alias tanem jagung Terus Airin Jagungnya Setiap hari Itu aja Gampang banget ya Temen-temen ya Tapi kamu gak perlu Airin ketika hujan Dengerin gak Oke Oke Berarti Tadi Berarti bener ya Kalau misalnya Hujan Kita gak perlu Airin lagi Jadi itu Menghemat banget nih guys Alright Kita akan Balik dulu Ke depan Terus Aku mencet I Hmm Ini Dibilangnya Penuh Berarti penuhnya itu Bukan karena Berat dari Itemnya ya Atau seberapa banyak Itemnya Tapi Dari Ininya nih guys Dari kayak Kantong-kantong ininya loh Kantong-kantongnya itu Udah kepenuhan Jadi itu udah gak bisa lagi guys Berarti Wah Ada oksid Berarti kita bisa Tanem oksidnya nih guys Berarti kita dapet Satu space ya Temen-temen ya Oke Mantap Mantap Kita akan Akan Cangkul lagi ya Di area Sini aja Kali ya Gak tau Bagus atau enggak sih Bikinan gue Tapi yaudahlah Kita tes aja Ini lagi Ini lagi Dan Ini lagi Wow Dapet sesuatu Dapet Sampah doang Yaudah gak apa-apa Kita bikin Seperti ini dulu Dan Tadi mana nih Nah Ini Ini scrap Apa nih scrap Gue kagak paham Oke Kita tanem ini ya Oksid ya And be planted To grow an oak tree Nice Ah Ah kok hancur Apakah kita perlu airin Oh gak perlu ya Oh Oh ntar dia bisa tumbuh jadi Pohon oak ya temen-temen Wah berarti sudah ada yang kosong Satu Ini kayaknya gue perlu Untuk ini deh Crafting Apa namanya Nah ada chest nih Bisa craft chest ya temen-temen ya Jadi ini gimana Bisa menyimpan Barang-barang Bisa taruh 20 objek nih Wow Ini ada kebutuhan ya Butuhnya Woods nya 25 Dan trash nya 10 guys Wah kebetulan banget Tempat sampahnya itu bisa di recycle Ternyata guys Jadi kayak Semacam chest guys Kita coba ya Kita bikin chest Bisa gak Chest ini Buat Tempat storage kita guys Storage nya udah kepenuhan banget Soalnya ya guys ya Dan gue masih belum berminat Untuk ngejual apa-apa nih guys Oke kita interact dulu Yap Bisa dimasukin nih guys Oke kita masukin yang Yang belum berguna dulu ya Kayak mungkin Maple seeds Maple seeds buat apa ya Ini bisa grow A maple tree juga loh guys Wow bisa buat tanam pohon Sampah juga kita taruh dulu Komposnya juga kita taruh Scrap nya juga taruh Stone nya juga Taruh Woods nya juga taruh Fiber nya juga taruh Semuanya kita taruh aja disini Eh ini bisa ganti nama guys Chest nya kita tulis Apa ya namanya Material aja kali ya Material Kayaknya gue butuh storage nya Banyak deh Supaya kita bisa Nyimpen Nyimpen banyak barang Jadi gue akan bikin Storage yang ini Material Terus yang ini Buat Bahan-bahan upgrade Jadi tuh Nggak repot guys Jadi pas gue cari tuh Ketemu Tapi sementara Ini material dulu Nantinya Baru deh Kita lihat yang lainnya Lagi nih guys Mungkin gue akan bikin Dua storage Sekali ya guys ya Atau tiga storage Mungkin Ini kok taruhnya disini ya Oh gak bisa dipindahin Lagi-lagi Anjir Ini kenapa ya Gak bisa dipindah-pindahin Gue juga bingung sih guys Harusnya nih Ada fitur yang bisa Memindahkan Barang-barang Yang kalau misalnya Kita udah bangun gitu guys Oke Ini udah banyak Tempat kosong ya Jadinya Ini apa nih questnya Home sweet home reward Dapet seratus Seratus Ini apa nih Seratus gold ya guys ya Ini nama mata uangnya Apa sih Gue masih belum tau nih But you need to gather Some resources Ini udah rewardnya Kita claim dulu Dapet 400 disini Terus udah gitu Kita butuh Harvest your first crop Dan visit Same general store Karena ini Masih belum Besar Ininya Harvest Belum bisa di harvest ya guys ya Kita mungkin ke kota dulu kali ya Kita lihat-lihat Ada apa sih di kota Kita pencet M dulu Mapnya kemana nih guys Nah kita akan cari Dan berkenalan dengan Orang-orang di kota ini Ada range Yang bukanya jam 8 Sampai jam 17 Kita coba lihat disini dulu ya Tempat yang paling deket nih guys Range itu Peternakan guys Gue butuh peternakan juga Kali aja gue bisa Bikin-bikin kayak Pihara-pihara ayam Pihara Pihara Sapi Pihara Macem-macem ya temen-temen ya Kita coba dulu ke range Available now Wow Buka kita ke range Ini pertama kalinya nih Gue ke range nih guys Weh ini keren banget Ini kayak Apa ya Kayak di puncak gue pernah tuh Cimori ya Nah ini dia nih Cimori nih guys Kita lihat dulu I love food Fit your pet right Oke Kita inspect dulu Very shiny keramik Skow ya guys ya Nah kita bisa belanja disini Dan disini Dapurnya Wih menarik sekali ya guys ya Tayangnya di game ini Kita gak bisa rotate camera ya Gue masih butuh nih Rotate camera ya guys ya Ini kameranya terlalu isometrik Atas ke bawah doang guys Jadi Agak bisa kita Ke kiri Ke kanan gitu loh guys Kayak kita muterin gitu Nah disitu kekurangannya ya What can I do for you Nah kita bisa belanja apa nih guys Oke kita bisa belanja He dan milk pill ya Waduh harganya mahal guys Masih belum sanggup gue guys Cukup sih duitnya Tapi ntar takutnya kacau nih Oke kita bisa piara ayam Bisa piara Ciklet apa nih Anak ayam ya Also call a chick lives in the coop Waduh Kalo misalnya gue beli Gue taro dimana nih Ayam dan sapinya nih guys Ini gak dikasih tutorialnya Atau gimana ya Gue gak paham sih guys Coba ya gue beli ya temen-temen ya 400 langsung kurang jadi 300 guys Just call me jack I run the local range You lot has plenty of space To raise a livestock Once you settle Maybe we can discuss racing animal Oh masih belum bisa Apa gimana sih Oke yang penting kita udah kenalan dulu Sama jack ya Ntar gue balik lagi deh Kayaknya masih belum bisa ya Masih belum settle Ini udah settle belum sih Gue gak ngerti Gue udah sam Yaudah gue coba beli deh ya Kita coba beli anak ayam aja ya guys Semoga aja anak ayamnya kagak mati Oke Kita beli animal dulu Anak ayam Harvest every one day produce egg Nah tadi katanya disini Tulisannya produce egg loh Ciklet Tapi katanya belum bisa lay egg Jadi yang mana nih Keterangannya Gak jelas nih guys Ini yang dewasa Ayam dewasa Kita masih belum sanggup untuk beli Jadi kita beli anak ayam dulu ya guys Coba ya kita beli ya Oh masih belum bisa ya Oh masih belum bisa guys Wah Wah kayak mana inilah Yaudah kita balik dulu Buang-buang waktu aja nih Kesini nih Oke kita coba lihat lagi Kepeta lagi di atas Ini apaan gue kagak paham Disini Jack Kira dan Kenny House Kita perlu berkunjung ke Jack Kira dan Kenny Kayaknya ntar dulu ya guys ya Mungkin Gue akan ke furniture dulu ya Furniture dimana nih guys Katanya ada di tengah-tengah kota Museum Recycle center Aduh Petruk Kamu mau kemana nih Petruk Furniture di Furniture nya di carpenter juga kali ya Coba ya Coba ya gue ke carpenter dulu deh Kali aja disitu ada furniture Gue gak paham nih Toko furniture itu sama dengan carpenter atau enggak Ini apa nih Ah carpenter nih Kita masuk ke dalam ya guys ya Ini Joko nya Wih Lagi ngerjain sesuatu nih Kita ngobrol dulu Wow Keluar Oke I think I will stay indoor Karena kamu tau hujan ya Oke Dia mau di dalam rumah aja Katanya gak mau hujan-hujanan nih guys Oke disini ada Dinda Kita masuk ke dalam Ke rumahnya dulu ya guys ya Dinda 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 Oh Kok gak bisa masuk ke tempat Archie Padahal pintunya gak dikunci Aneh banget Harusnya dikunci dong pintunya Atau ada pintunya Kok gak ada kosong gini Gak ada pintunya tapi gak bisa masuk guys Oke dia lagi ngebersihin Lagi sibuk kayaknya Kita coba ngobrol sama dia Is everything oke? Everything is oke Wedding photo Disini ada World awarded The Apa nih? Waduh Mereka ternyata berprestasi juga ya Dapat award juga nih guys Dan kita lihat disini ada TV TV yang sama ya Oh anaknya si Joko Jangan-jangan nih Anaknya Joko dan Dinda ya Oke kita balik dulu Aih udah tutup lagi anjir Cepet banget nih jam berapa sih? Ya ampun udah jam 6 guys Gak berasa ya temen-temen ya Wah waktunya cepet banget berlalu guys Kita coba lihat Disini range-nya Berarti kita udah Hampir pulang ke rumah nih guys Kita pulang dulu deh Kalau gitu Nanti kita explore lagi Di tempat lainnya nih guys Oke dan kita akan Bersihin dulu Sebelum malam banget ya guys ya Soalnya Gak mau rugi juga ya Lagi ada waktu Kita jangan sia-siakan nih guys Nah kita siang ini dulu Kita sabit dulu Untuk Rumput-rumput liarnya nih guys Supaya gak mengganggu Dan disini ada pohon kecil Kita pake sabit ya Oke pake sabit bisa Gue pikir harus pake ini juga nih Aduh sayang banget ya Ini pohonnya jadi kayak gini Ini apa nih Ada wild seed Wild seed-nya bisa kita ke Coba Kita tanem bisa gak Oh bisa kita tanem guys Ini jadi apa nih Gue gak tau nih guys Random ya Nah kita hancurin dulu Oh musiknya agak mirip-mirip Final Fantasy nih guys Iya gak sih Dikit mirip ya guys ya Oke Final Fantasy 8 ya Atau berapa deh Oke 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 Kita liat disini ada pohon kecil Pohon kecilnya perlu kita tebang gak nih Tebang aja ya guys Dapet juga ginian Dan sabit-sabitin dulu Udah mau hari ketiga nih soalnya nih guys Yes Mantap Fibernya kita ambilin lagi Ntar baru kita masukin ke chest kita nih guys Kita simpen Soalnya Takutnya penuh ya temen-temen ya Nah ini dia tuh 31 nih guys Wood-nya juga kita taruh Oke bisa ditaruh semua Dan stone-nya juga kita simpen juga nih guys Jadi banyak Area kosong ya temen-temen Supaya nanti Kalau misalnya kita ketemu apa-apa Jadi kita bisa ambil nih guys Oke Kita akan Masuk ke dalam Udah jam 10 malam Ini boleh sampai jam berapa nih guys Ada batasannya gak sih Gue gak tau nih guys Ini apa ini Ada hay Dapet hay guys Hay itu kan Kalau gak salah buat Pakan Makan Itu ya Pakan ternak ya guys ya Lumayan Dapet 8 hay Jadi menghemat kita gak perlu beli hay lagi Kalau misalnya punya Ternaknya nih guys Wah Sampai jam 11 aja kali ya Petruk rajin guys Petruk rajin Mantep dia Demi masa depan yang lebih cerah guys Terja terus Sebagai ikan kuda Kerja bagaikan kuda nih guys 48 Energinya udah mau abis Mungkin udah saatnya tidur Karena udah jam 11 malam juga Alright Ini nih nih Sedikit lagi Sedikit lagi ya guys Kita maksimalkan saja Nah ini Nalangin jalan soalnya nih guys Terus pickax Beresin dulu Waduh Energinya udah mau capek banget 33 Dan kita akan Interact dulu Masukin semuanya yang belum penting Dan kita keluar lagi nih guys Masuk ke dalam rumah Home sweet home Saatnya tidur nih guys Alright Ini sebelum tidur Kita perlu nonton TV dulu gak sih Coral shopping Apa nih coral shopping Welcome to coral shopping Oven With oven Kamu bisa bake cookies Pumpkins Lot of more Wah Gue perlu beli oven Kayaknya nih guys If safari trees are more To your taste Try risotto Available now On Add socket and pan For 3000 Buset Mahal banget 3000 guys Ini baru 400 Ngumpulinnya setengah mati Ini guys Alright Sudah terlalu malam katanya Disuruh tidur Yaudah kita tidur aja nih guys Hari Pertama Sudah selesai Dan Gak dapet duit Sama sekali nih Income Dapet dari mana Farming Foraging Ranging Mining Diving Fishing Catching Dan Others New day Hari Ketiga Nih Guys trip TNG TNG Nih P ар Terima kasih.